Bukan salah, bukan pula saudara, namun kalau mati ikut merasa kehilangan. Ketika mendengar Sultan Syahrir ditangkap pada tanggal 16 Januari 1962 oleh rezim Orde Lama, Muhammad Hatta yang merupakan sahabat seperjuangan sekaligus seniornya saat kuliah di Belanda, merasakan kesedihan dan keprihatinan yang luar biasa kepada Sultan Syahrir. Tanpa banyak pertimbangan, Bung Hatta kemudian menulis sepucuk surat kepada Presiden Soekarno, yang mana isi dari surat ini yakni meminta agar Presiden Soekarno melepaskan Syahrir yang menurut Bung Hatta si bung kecil ini tidak mungkin memiliki niat sejahat itu kepada pemerintahan. Menurut Bung Hatta, meskipun Sultan Syahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik, namun si bung kecil ini tidak mungkin melakukannya dengan cara teror dan bahkan ingin menghabisi Presiden sekalipun. Karena perjuangan Sultan Syahrir dalam mempertahankan kemerdekaan di masa silam tidak mungkin diragukan lagi. Penangkapan Sultan Syahrir atau si bung kecil pada tanggal 16 Januari 1962 ini dikarenakan ia dianggap sebagai dalang percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Namun ia tidak diadili dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Karena sikap pemerintahan Orde Lama yang represif terhadap Sultan Syahrir, Bung Hatta yang merupakan sahabat Syahrir mengirim surat kepada sang Presiden agar melepaskan si bung kecil. Namun sayangnya Presiden Soekarno tidak menanggapi surat dari Bung Hatta dan lebih mempercayai penjelasan dari Kepala Badan Intelijen Dr. Subandrio. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place. Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia dalam merebut hingga mempertahankan kemerdekaan tidak bisa lepas dari sosok pejuang yang memiliki nyali besar seperti halnya Sultan Syahrir atau yang dikenal dengan si bung kecil. Perannya yang sangat besar dalam perjuangannya untuk melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan sudah tertanam sejak ia masih muda. Bahkan pada tahun 1930-an misalnya, karena pergerakannya, Sultan Syahrir sempat ditangkap dan dibuang oleh pemerintah India-Belanda ke Bovendigul, Bandanera hingga Kesukabumi sebelum akhirnya Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang. Sementara itu, di masa penjajahan Jepang, beberapa sumber menyatakan bahwa Soekarno, Hatta, dan Syahrir berbagi peran satu sama lain dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Kala itu, Sultan Syahrir melakukan gerakan bawah tanah dan menyusun perlawanan revolusioner bersama dengan golongan kiri lainnya. Sementara, Soekarno dan Hatta melobi pemerintahan Dainipon demi kepentingan nasionalis serta menunggu saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Seiring dengan berjalannya perjuangan dalam merebut kemerdekaan, saat berita tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu terdengar, golongan muda termasuk Sultan Syahrir kemudian mendesak kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Singkat kisah, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Sultan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Namun, semasa menjabat sebagai Perdana Menteri, Kabinet Syahrir kurang beruntung dalam menjalankan diplomasinya. Pada perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1946 misalnya, kekalahan Indonesia dalam perundingan yang membuat kedaulatan Indonesia hanya mencakup wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura membuat Sultan Syahrir harus turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 3 Juli 1947. Kegagalan Sultan Syahrir dalam perjanjian Linggarjati yang mengakibatkan ia harus jatuh dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Amir Syarifuddin, membuat Sultan Syahrir memilih untuk mendirikan Partai Sosialis Indonesia dan menjadi oposisi dari pemerintahan. Kebiasaan Syahrir yang tertarik pada pengetahuan dan ruang diskusi ini yang pada akhirnya mempengaruhi cara pandang serta pendekatan politiknya. Banyak kader dari PSI yang bertumpu pada ruang-ruang diskusi. Selain itu, para intelektual muda dan cendikiawan juga banyak yang lebih tertarik pada gagasan Syahrir. Namun, karena ide Syahrir tentang sosialis tidak dapat mempengaruhi masyarakat kelas bawah, membuat PSI kesulitan dalam merekrut anggota, sehingga membuat PSI tidak bisa menjadi partai yang besar. Seiring dengan pergerakan Partai Sosialis Indonesia di kancah politik nasional, saat salah satu kader PSI bernama Sumitro Joyo Hadikusumo ikut dalam PRRI yang dianggap sebagai peristiwa pemberontakan oleh pemerintahan pusat, membuat PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Dua tahun kemudian, pada tanggal 7 Januari 1962, terjadi aksi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dengan pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Setelah dilakukan investigasi oleh Badan Intelijen yang dipimpin oleh Dr. Subandrio, penyidik menetapkan bahwa dalam dibalik aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar, adalah Sutan Syahrir. Akhirnya, pada tanggal 16 Januari 1962, Sutan Syahrir ditangkap di kediamannya di Jalan HOS Cokro Aminoto No. 61 Jakarta pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Menurut Cindy Adams, dalam otobiografi Soekarno penyambung lidah rakyat, pemenjaraan Sutan Syahrir ini tanpa melalui proses peradilan dan ia dipenjara sebagai tahanan politik. Ketika mendengar Sutan Syahrir ditangkap pada tanggal 16 Januari 1962 oleh rezim Orde Lama, Muhammad Hatta, yang merupakan sahabat seperjuangan sekaligus seniornya saat kuliah di Belanda, merasakan kesedihan dan keprihatinan yang luar biasa kepada Sutan Syahrir. Tanpa banyak pertimbangan, Bung Hatta kemudian menulis sepucuk surat kepada Presiden Soekarno, yang mana isi dari surat ini yakni meminta agar Presiden Soekarno melepaskan Syahrir yang menurut Bung Hatta, si bung kecil ini, tidak mungkin memiliki niat sejahat itu kepada pemerintahan. Menurut Bung Hatta, meskipun Sutan Syahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik, namun si bung kecil ini tidak mungkin melakukannya dengan cara teror dan bahkan ingin menghabisi Sang Presiden sekalipun. Karena perjuangan Sutan Syahrir dalam mempertahankan kemerdekaan di masa silam tidak mungkin diragukan lagi. Selama hidup sebagai tahanan politik, kehidupan Sutan Syahrir cukup menderita. Kala itu, kesehatan si bung kecil mulai menurun. Pada tanggal 16 November 1962, misalnya, saat Syahrir dipindah ke Madiun, tekanan darahnya naik, yang kemudian Syahrir dibawa ke RSPAD Jakarta. Setelah 8 bulan dirawat dan dianggap sembuh, akhirnya Syahrir kembali ditahan di Jalan Keagungan Jakarta. Namun, karena kurang teraturnya perawatan dokter, kesehatan Syahrir terus memburuk. Dalam situasi yang sangat tidak berpihak pada si bung kecil ini, pada tanggal 9 Februari 1965, Syahrir dipindahkan ke RTM atau Rumah Tahanan Militer di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Menurut Rosihan Anwar, dalam perjalanan terakhir pahlawan nasional Sutan Syahrir, mengatakan bahwa RTM Budi Utomo sangatlah tidak layak untuk dijadikan sebagai rumah tahanan politik si bung kecil yang sangat berjasa pada negeri ini, yang mana tempat itu merupakan penjara tua yang tidak memenuhi standarisasi kesehatan yang layak. Selama di Rumah Tahanan Militer, Sutan Syahrir ditempatkan pada sebuah kamar yang lembab di samping toilet. Belum lama berada di RTM, si bung kecil ini mengalami depresi yang sangat parah. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 22 Februari 1965, Syahrir mengalami setruk saat berada di kamar mandi. Kawan-kawan Syahrir yang berada di tahanan berusaha untuk menolongnya. Kala itu, dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, para tentara penjaga tak kunjung memberikan bantuan medis karena harus memerlukan izin dari Jaksa Agung. Barulah, keesokan harinya, Syahrir dibawa ke rumah sakit. Namun, kondisi Syahrir sudah sangat parah sampai-sampai ia tidak bisa bicara. Kondisi buruk yang dialami oleh Syahrir ini membuat Hasim Ning yang merupakan seorang pengusaha sekaligus sahabat dari Soekarno dan Syahrir menemui sang presiden dan meminta presiden Soekarno untuk mengizinkan Syahrir berobat ke luar negeri. Meskipun awalnya ditolak, namun akhirnya Presiden Soekarno mengizinkan Syahrir berobat ke luar negeri dengan catatan Jangan ke Belanda dan tetap sebagai tahanan politik. Akhirnya, pada tanggal 21 Juli 1965, Sultan Syahrir berangkat berobat ke Zurich, Swiss dengan ditemani oleh sang istri. Setelah sembilan bulan bergelut dengan rasa sakit dan kerinduan akan cinta tanah airnya, pada tanggal 9 April 1966, si bung kecil atau Sultan Syahrir meninggal dunia sebagai tahanan politik. Kini, Sultan Syahrir atau si bung kecil ini harus pergi meninggalkan keluarga dan orang-orang yang dicintainya serta tanah air yang ia cintai. Kisah tentang perjuangan sosok Sultan Syahrir memang diwarnai dengan perjuangan serta pengabdiannya kepada tanah air yang ia cintai untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sosoknya yang bertubuh kecil namun memiliki nyali yang sangat besar ini membuatnya gigih berjuang dalam melawan penjajahan. Walaupun pada akhirnya harus menjadi oposisi hingga menjadi tahanan politik, namun Sultan Syahrir sepenuhnya berjuang demi negeri yang dicintainya. Berpulangnya si bung kecil atau Sultan Syahrir yang sangat berjasa kepada bangsa dan republik ini membuat seluruh penjuru tanah air merasakan rasa duka yang mendalam. Dalam pemakaman Sultan Syahrir di Taman Makam Pahlawan Muhammad Hatta yang merupakan sahabat seperjuangannya menyampaikan pidato di hadapan ribuan orang yang hadir dalam pemakaman Sultan Syahrir. Pada salah satu bagian dari pidatonya Bung Hatta berkata ia atau Sultan Syahrir berjuang untuk Indonesia Merdeka melarat dalam pembuangan Indonesia Merdeka ikut serta membina Indonesia Merdeka tetapi ia sakit dan meninggal dalam tahanan Republik Indonesia yang Merdeka. Walaupun sampai akhir hidupnya harus menjadi tahanan politik namun karena berbagai kiprah dan perjuangannya melalui surat keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1966 Presiden Soeharto mengangkat Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional. Catatan hitam dan berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh suatu rezim terhadap kelompok maupun individu tanpa adanya proses peradilan merupakan tindakan yang tidak boleh terulang dalam praktek kenegaraan kita sebab bangsa yang bermartabat tidak seharusnya menyiksa memenjarakan bahkan menghabisi nyawa warganya sendiri sekalipun ia berjasa terhadap negerinya tanpa adanya proses peradilan. Salam mata hati pemuda Salam Jasmerah Selamat menikmati